Faham rahasia rezeki menjadi rumus kaya harta Karena menjadi orang yang kaya harta itu bukan sebab jabatannya Bukan sebab kepandainya Bukan sebab usahanya Karena kaya harta itu tidak memandang jabatan Kaya harta tidak memandang kepandain Kaya harta tidak memandang usaha Siapapun bisa menjadi kaya harta Asalkan memiliki kepahaman tentang rahasia rezeki Karena jika paham tentang rahasia rezeki Akan menjadi rumus kaya harta Coba perhatikan nih Rahasia rezeki dan rumus kaya harta Yang pertama Jika kaya harta tergantung pada jabatan Maka para presiden Seharusnya manusia yang paling kaya harta Karena jabatan di dunia ini yang paling tinggi itu presiden Presiden di atas predisien tidak ada lah Raja dan presiden Raja-raja para pemimpin tertinggi di suatu negara itu jabatan tertinggi Nah kenyataannya Manusia-manusia yang terkaya itu bukan para presiden Bukan para raja Kemudian rumus kedua Jika kaya harta tergantung pada kepandian ilmu Maka para profesor seharusnya manusia yang paling kaya harta Orang yang paling pandai Paling mengerti memahami ilmu pengetahuan itu ya para profesor dokter Tetapi kenyataannya tidak Tidak seperti itu Tidak semua profesor dokter kemudian kaya harta tidak Kemudian rumus ketiga Jika kaya harta tergantung pada kerja keras Kerja keras Peras keringat Banting tulang Maka para tukang bangunan Para kuli bangunan lah yang seharusnya manusia yang paling kaya harta Manusia yang kerja sebagai kuli bangunan Mohon maaf nih Sebagai tukang bangunan itu berat sekali Berat sekali apalagi bangunannya belum berdiri mulai dari fondasi Itu panas Panas kepanasan hujan kehujanan Mereka harus angkat cunjung barang-barang Mereka kalau sudah membuat tembok tinggi harus naik turun Masya Allah Itulah manusia yang kerja keras Tapi kenyataannya kan tidak Tidak kulit bangunan Tidak juga sebagai tukang bangunan manusia yang kaya harta Tidak Kemudian rumus yang keempat Jika kaya harta tergantung pada kebaikan seseorang Maka orang-orang soleh Seharusnya manusia yang paling kaya harta Orang-orang soleh yang taat alibadah Seharusnya orang-orang yang paling kaya harta Tetapi kenyataannya tidak Banyak orang yang ahli sholat, ahli dikir, ahli puasa Baik sekali kepada manusia Hablu minallahnya baik Hablu minanasnya baik Tetapi kenyataannya juga mereka tidak semuanya kaya harta Kemudian rumus yang kelima Jika kaya harta tergantung pada kebodohan Ini kita balik Mungkin orang bodoh lah yang harus kaya harta Nah jika kaya harta tergantung pada kebodohan Maka orang-orang primitif Seharusnya manusia yang paling kaya harta Tapi kenyataannya tidak Ya orang-orang yang paling bodoh itu kan orang primitif Atau orang-orang gila lah Orang gila, orang primitif Apakah mereka kaya harta? Tidak Orang primitif itu malah hidupnya ya apa adanya Sehari ini dia berbulu dapat? Ya dapat Maka bahkan mereka ini kadang-kadang tidak mengerti tentang emas Emas dan murtiara Itu tidak, tidak paham Kemudian rumus yang keenam Jika kaya harta tergantung pada kebejatan manusia Manusianya bejat semakin bejat Maka para perampok di tengah hutan Seharusnya manusia yang paling kaya harta Nah Manusia yang menjadi rampok di tengah hutan itu paling bejat Kenapa paling bejat? Biasanya ya membunuh Bukan hanya merampok Tetap membunuh, memperkosa Kebejatan, segala kebejatan dia lakukan Tetapi nyatanya dia tidak juga menjadi orang yang kaya harta Ya biasa-biasa ada yang justru menjadi menerita hidupnya Kemudian rumus yang ketujuh Jika kaya harta tergantung pada usaha Usaha nih Maka para pengusaha seharusnya tidak ada yang bangkrut Tetapi kenyataannya Kan tidak semua pengusaha itu sukses Tidak Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bangkrut Yang gulung tikar Bahkan menjadi stres dan gila Lalu Apa sih rahasia riski dan rumus menjadi orang yang kaya harta itu? Perhatikan nih Bahwa Rumus menjadi orang yang kaya harta itu Tergantung kepada cara fikir Karena rahasia riski dan rumus kaya harta Tergantung pada cara fikir manusia Cara fikir yang mana? Cara fikir yang positif tentang riski Sekali lagi Ada tanda kutip Tanda kutipnya tentang riski Jadi kalau manusia itu positive thinking tentang riski Berbaik sangka tentang riski Maka riskinya lancar Ini menjadi rumus nih Baik itu orangnya Islam maupun orang kafir Semuanya kalau dia positive thinking tentang riskinya baik Maka terjadi baik Coba lah kita lihat orang-orang yang non muslim itu Apakah mereka taat-taat? Alibadah tidak Apakah mereka harus semuanya pintar-pintar? Juga tidak Apakah mereka jabatannya tinggi-tinggi? Juga tidak Lalu Bagaimana mereka riskinya bisa lancar? Ya karena cara fikirnya tentang riski itulah Yang senantiasa positif Oleh sebab itulah Kita sebagai umat Islam Umatnya Nabi Muhammad SAW Kita harus belajar positive thinking terhadap riski kita sendiri Sekali lagi Kita harus belajar positive thinking terhadap riski kita sendiri Kita tidak boleh ragu-ragu apalagi meremehkan Ya Apa yang telah Allah berikan pada kita Contohnya begini Kalau misalnya kita saat ini sudah memiliki gaji setiap bulan Karena kebetulan menjadi BNS Atau menjadi pegawai Menjadi karyawan Kan memiliki gaji setiap bulan Kemudian Cara fikirnya sudah dibatasi Ah gak mungkin lah saya memiliki riski yang dari lainnya misalnya Ya cara fikir itulah yang akan menjadi kenyataan Sehingga riskinya ya terbatas pada gaji setiap bulannya itu Tetapi kalau cara fikirnya diubah Walaupun saya BNS Walaupun saya karyawan pegawai Memiliki gaji setiap bulan Tapi saya yakin Saya yakin kepada Allah bahwa riski saya datang dari arah mana saja Yang tidak pernah saya sangka Yang tidak pernah saya duga Kemudian setiap hari dia senantiasa positive thinking terhadap riskinya itu Maka insya Allah riskinya akan lancar datang dari arah mana saja Nah Apalagi ada orang yang pengangguran Tetapi dia gak pernah positive thinking kepada Allah terhadap riskinya Maka penganggurannya sudah membuat dia susah menderita Coba bayangkan Walaupun dia pengangguran tetapi seharusnya dia harus positive thinking kepada Allah Bahwa riskinya akan datang dari mana saja tergantung Allah Telah bersabda oleh Rasulullah SAW Telah berfirman oleh Allah Ini adalah hadis kudsi Allah berfirman begini Kata Allah Saya ini senantiasa ada di dalam prasangka hamba saya kepada saya Jika prasangka hamba saya itu baik Menjadi orang yang kaya raya Maka akan terjadi Jika dia prasangkanya positif tentang rizkinya banyak lancar datang dari mana saja Maka akan terjadi Tetapi sebaliknya Dan dia berprasangka cara fikirnya buruk Positive thinking tidak Justru malah menjadi negative thinking Senantiasa suudan kepada rizkinya kepada Allah Maka akan terjadilah itu kepadanya Lalu kita pilih yang mana? Kita pilih yang positive thinking terhadap rizkinya kita Ataukah kita pilih yang negative thinking Ini hadis suhih riwayat Imam Bukhari Nomor hadis 7405 Dari Abu Hurairah RA Demikian perlu diamalkan InsyaAllah mustajabah bi'idnillah Wallahu ta'ala a'lamu biswab